Permana, pelaku pembunuhan Yusi dan Heni yang jasadnya dicor membuat warga sekitar GG. Selama ini Permana dikenal baik dan aktif mengikuti kegiatan di sekitar rumahnya. Kontrakan inilah yang menjadi tempat eksekusi pembunuhan dua wanita bernama Yusi dan Heni yang jasadnya dicor di bawah tangga rumah. Permana sudah menempati kontrakannya yang berada di Jalan Nusantara RT11 RW22, Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara ini, lebih dari 3,5 tahun. Meski sejak bercerai dengan istrinya delapan bulan lalu, dia hidup sendiri dan terpisah dari anak dan istrinya. Anak dan istrinya pindah ke cakung, dia memang hidup sendiri di sini. Itu aja sih, tetap. Tapi kalau komunikasi dan lingkungan dan sebagainya masih normal sih, biasa aja. Nggak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh gitu loh. Dalam kesahariannya, kehidupan ekonomi Permana berkecukupan. Ia memiliki satu unit motor pribadi dan satu unit mobil operasional kantor. Para tetangga pun tak menyangka, Permana merupakan pelaku pembunuhan yang juga tewas bunuh diri. Permana yang kita kenal, orangnya baik gitu. Terus di masyarakat juga dia normal-normal saja gitu. Ketika ada kerja bakti, ya kerja bakti. Ketika ada sumbangan, ya dia aktif gitu. Darmawan juga orangnya. Terus orangnya juga humble gitu ya. Kalau di jalan, dia negor baik-baik gitu. Permana juga dikenal perhatian dengan tetangga-tetangganya dan suka memberi. Dari dia masuk menjadi warga sini tuh udah baik. Terus sama tetangga juga baik gitu ya. Terus akhirnya ada kejadian kayak gini tuh kaget gitu. Terus gimana menyesalkan gitu loh. Apa ya, kayak nggak percaya juga gitu loh. Motif dari pembunuhan ini masih diselidiki. Namun dugaan sementara kasus ini terjadi karena masalah hutang dihutang. Anton Pradana melaporkan untuk NET.